Bersama saya, Nur Agustius, kita akan bahas materi yang ketiga, yaitu dasar-dasar manajemen. Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni. Ya, ada dua hal, ilmu dan seni. Nanti, kenapa ilmu, kenapa seni, kita akan bahas bersama-sama. Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur. Jadi ada kata kuncinya, mengatur. Mengatur apa? Mengatur proses pemanfaatkan sumber daya. Jadi sumber daya yang diatur atau dikelola atau dimanfaatkan. Secara apa? Secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ada mengatur, ada memanfaatkan, ada sumber daya, ada efektif dan efisien, dan ada tujuan. Pada umumnya, semua pengertian manajemen itu ada hal-hal seperti itu. Misalnya, kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Atau, seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Itu menurut Ernie dan Kurniawan. Kemudian, seni dalam menyelesaikan suatu melalui orang lain. Itu juga manajemen. Karena manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana kita mencapai tujuan melalui orang lain. Lalu, usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan, dan pengendalian. Nah, ini yang penting karena kita akan bahas tentang fungsi-fungsi manajemen di materi selanjutnya tentang apa itu perencanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian. Manajemen sebagai ilmu atau sebagai bidang ilmu, sains, adalah berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Itu secara keilmuan. Sebagai seni, seni untuk mencapai hasil yang maksimal, jadi yang paling optimal, dengan usaha yang minimal, ini adalah prinsip ekonomi. Demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pimpinan maupun pekerja, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Itu dalam hal seni, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Cara mengelolahnya, cara mengaturnya, cara memenuhi kebutuhan masyarakat, cara mengatasi masalah di sumber daya yang ada, itu berbeda-beda. Sehingga itu menjadi sebuah seni. Lalu, kita harus tahu bahwa dalam manajemen ada kata kunci juga, yaitu efektif dan efisien. Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Jadi, misalnya efektif itu, kalau saya mau ikut lomba panah, panah, itu kan panah saya harus mencapai satu titik. Saya dikatakan efektif kalau saya itu bisa berhasil tepat di tengah-tengah sasaran. Kalau panah saya itu meleset kiri-kanan, saya tidak efektif. Efisien, bagaimana saya memanah di tengah-tengah atau mencapai sasaran yang tepat, tetapi dengan panah sesedikit mungkin. Kalau bisa satu sekali panah sudah sampai tepat sasaran, nah itu adalah efisien. Kalau saya untuk mencapai satu itu, tapi butuh sampai dua, puluh panah harus saya lepaskan, jadi saya tidak efisien. Nah, apakah kita harus mengutamakan yang efektif atau efisien? Contoh misalnya, saya ingin pergi ke luar kota, dan kota yang ingin saya tuju itu cukup jauh, jahatnya katakanlah seribu kilometer. Kalau saya bicara soal efisien, mungkin saya akan jarang kaki saja, murah. Ya, orang mungkin bilang kalau jarang kaki kan butuh waktu sekian lama, sekian lama saja berapa biaya makannya, dan sebagainya. Oke, saya mungkin akan naik sepeda. Bisa sampai? Bisa. Efisien, efisien. Tapi kadang-kadang kita harus lihat efektif, padahal saya harus sampai di kota tersebut, katakanlah dalam waktu paling lama, dua hari. Maka mungkin saya harus menggunakan alat transportasi yang efektif sekaligus efisien. Katakanlah saya bisa memilih, apakah saya mau naik pesawat terbang, ya mungkin dalam dua jam sudah sampai, atau saya harus naik kereta api, atau bus, di mana mungkin butuh waktu sekitar, ya, anggapkan mungkin 12 jam baru sampai. Nah, itulah keputusan yang harus saya ambil, di mana saya harus mempertimbangkan efektif dan efisien. Kadang-kadang, kendala yang dihadapi adalah ketika kita salah membuat keputusan dalam hal efektif dan efisien. Maunya efektif, tapi tidak efisien, atau maunya efisien, tetapi tidak efektif. Emerson mengumumkan ada 12 prinsip efisiensi. Pertama, harus ada tujuan yang jelas. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas. Orang tidak akan tahu tujuannya, atau tidak bisa mencapai itu kalau tujuannya tidak jelas. Kedua, kegiatan yang dilakukan harus masuk akal dan realistis. Jadi, jangan kita kemudian melawan kegiatan yang tidak masuk akal. Pergi ke bulan, ya, mungkin bagi orang tertentu bisa, tapi mungkin bagi kita tidak realistis. Adanya staff yang memiliki kualifikasi yang tepat. Saya perlu membuat roti, tapi saya tidak punya orang yang bisa membuat roti. Berarti, ya, tidak akan efisien. Kenapa? Saya nanti akan menghabiskan banyak sumber daya, karena yang membuat tidak paham tentang bagaimana membuat roti. Adanya kedisiplinan. Kita tahu bahwa orang seringkali kalau tidak disiplin, akan banyak waktu yang tersita, dan waktu itu juga ada unsur efisiennya. Diberlakukannya pemberian kompensasi yang adil. Kita tahu bahwa orang bekerja belum adanya kompensasi. Kalau kompensasinya tidak adil, maka akan timbul iri hati, dan itu menyebabkan pekerjaan menjadi kacau. Perlu adanya laporan dari setiap kegiatan secara tepat, akurat, dan terpercaya, sehingga diperlukan semacam sistem informasi atau akutansi. Ya, bagaimana kita tahu ini efisien atau tidak? Kalau tidak ada laporannya, kalau kita tidak melakukan pencatatan. Jadi, penting atau perlu adanya pencatatan. Makanya, saya selalu menyalankan catatlah setiap pengeluaran atau apa yang dilakukan untuk bisa kita evaluasi. Berikutnya, adanya kejelasan dalam pemberian perintah, perencanaan, dan pembagian kerja. Jangan sampai ada tumpang tindih. Jangan sampai perintah itu tidak jelas. Sehingga akhirnya orang bekerja juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Adanya penetapan standar dari setiap pekerjaan baik dari segi kualitas kerja maupun waktu pengerjaan. Misalnya saja, Anda mau membangun rumah, Anda membekerjakan tukang, Anda harus tahu bahwa standar pekerjaannya itu memasang batal misalnya. Satu jam berapa batalnya harus terpasang. Paling tidak, kira-kira. Dan kualitasnya seperti apa. Orang bisa saja memasang batalnya cepat-cepat-cepat, tapi ternyata kualitasnya buruk. Atau dia membuat lama, dia tidak disiplin. Dia lama sekali, satu hari mungkin tidak selesai satu dinding misalnya. Tentunya tidak efisien. Itu adalah contoh bagaimana kita harus punya standar dari setiap pekerjaan. Jadi kondisi pekerjaan perlu distandarisasi. Kita harus tahu bahwa katakanlah mengerjakan sesuatu ini misalnya itu butuh waktu berapa lama. Instruksi-instruksi praktis tertulis harus dibuat secara standar. Ini pentingnya adanya yang namanya SOP atau Standard Operating Procedure atau prosedur bagaimana kita melakukan operasi atau operasional usaha itu yang secara standar. dan adanya kompensasi yang baik. Karena ketika kita melakukan efisiensi, maka perlu adanya insentif. Memang efisiensi tujuannya adalah mengurangi beban atau mengurangi biaya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita berhasil mengurangi biaya itu ada kompensasi juga. Tentunya besarnya kompensasi ini lebih kecil daripada misalnya besaran biaya atau beban yang kita bisa efisienkan. Sekarang kita lihat 14 prinsip manajemen hand reveal. Jadi kita belajar tentang ilmu manajemen ini pertama kali jangan menganggap oh ini ilmu, ini sulit. Tidak. Kita ambil manfaat praktisnya saja. Mengapa orang sampai berpikir pentingnya manajemen. Karena kalau kita mau mengabekan hal ini ya bisa saja. Tapi kita tahu bahwa ada risiko. Kenapa? Kalau pesaing kita memperhatikan manajemen dengan baik sebenarnya kita tidak kita pasti akan kalah bersaing. Kita pasti akan mengalami kegagalan. Kenapa? Ya kita tahu bahwa pentingnya manajemen ini dalam mengelola bisnis. Karena tanpa manajemen kita itu ibaratnya ya kita bisa berjalan tapi mungkin bisa tidak teratur dengan baik. Nah, 14 prinsip manajemen menurut hand reveal ini pertama adalah adanya pembagian kerja. Yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Jadi, kadang-kadang kita kalau punya pegawai oh lebih enak memang kalau kita dia bisa kerja serabutan kalau kita bayar dia kan hayang kalau cuma hanya melakukan satu pekerjaan saja atau dua pekerjaan saja. Nah, ini salah. Kenapa? Karena harus ada pembagian kerja. Jangan sampai ada satu pekerjaan yang kemudian dikerjakan rame-rame tapi tidak efisien. Pembagian kerja itu penting dan perlu adanya wewenang. Wewenang artinya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Jadi, kalau misalnya Anda mengangkat seseorang sebagai katakanlah mandornya atau supervisernya maka harus ada wewenang yang diberikan. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah disiplin. Disiplin itu penting dalam manajemen harus ada respect dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Ingat, kita berbisnis punya tujuan. Tujuan itu harus disepakati bersama artinya ketika ada orang yang mau ikut dalam bisnis kita orang tersebut harus mau disiplin, taat, respect terhadap tujuan yang ingin kita capai. Adanya kesatuan perintah ini sebagai nomor empat. Setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Bayangkan, kalau seorang bawahan punya dua atau tiga atasan ketika dia diperintah, kamu ke sana. Terus yang satunya bilang, kamu ke situ. Kamu jangka mana-mana. Dia bisa bingung. Jadi, harus ada kesatuan perintah. kemudian, kelima, kesatuan pengarahan. Kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. Jadi, ibaratnya, kita naik kapal, kita harus dipimpin oleh satu orang nakoda di mana kita harus tahu kita mau kemana. Kalau nakoda dia tidak tahu mau kemana, ya sulit. Nanti terombang-hambing oleh ombak atau angin. Tapi, kita harus ada pengarahan yang jelas dari manajernya. Dia harus ada rencana yang jelas. Kalau manajernya tidak punya rencana, ya besok kita lihat saja ya. Besok mau apa ya. Lihat situasi dan kondisi ya. Mungkin akan jadi bencana itu. Kemudian, yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Jadi, kepentingan umum, kepentingan organisasi itu yang harus diutamakan. Ketujuh, balas jasa atau kompensasi. Yaitu, kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil. Baik bagi karyawan maupun bagi pemilik. Kadang-kadang kita tahu timbul konflik. Jika karyawan si A kita beri gaji lebih tinggi dibandingkan dengan si B, tetapi si A merasa kerjanya lebih berat daripada si B. Atau bisa jajah pegawai merasa pemiliknya ini, bosnya kok dapat uangnya banyak sekali yang sementara kita sangat sedikit akhirnya timbul keresahan-keresahan. Berikutnya adalah sentralisasi. Adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. Sentralisasi artinya ada pemusatan. Kita tahu bahwa pemusatan ini juga ada pentingnya karena bisa terkoordinasi dengan baik. kalau semuanya berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sentralisasi maka kadang-kadang akan bisa kacau. Yang kesebilan ada garis wewenang. Jadi kalau kita punya struktur organisasi itu harus ada garis wewenangnya. Siapa bertanggung jawab apa, siapa memerintah kepada siapa, siapa diperintah oleh siapa, itu harus jelas. kesepuluh ada order atau ada urutan sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusianya harus ada pada waktu yang tepat. Kenapa? Kalau tidak, misalnya saya butuh orang itu katakanlah misalnya membangun rumah untuk mengecor itu sumber daya yang dibutuhkan misalnya semen. Tapi saya sudah beli semen dua bulan sebelumnya, kan tidak efisien. Semen saya beli ketika saya mau mengecor atau saya mau menyemen. Dengan demikian kemungkinan rusaknya semen karena hujan, karena lembab dan sebagainya bisa terhindari. Demikian juga manusia, kalau saya belum butuh orang tapi tiba-tiba saya masukkan orang banyak, tidak efisien. Jadi kita harus bisa menempatkan sumber daya itu di waktu dan tempat yang tepat. Kesebelas adalah keadilan diperlakuan dalam organisasi itu harus sama dan tanpa ada diskriminasi. Misalnya antara pegawai perempuan dengan laki-laki harus sama. Katalah jangan sampai ada yang misalnya oh yang sudah senior itu dapat perlakuan yang lebih istimewa. Nah itu pasti akan menimbulkan keresahan. Jadi harus ada keadilan. lalu yang kedua belas prinsip manajemen fail ini adalah stabilitas staff dalam organisasi. Perlu adanya kestabilan dalam menjalankan organisasi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Jadi harus benar-benar dijaga. Kadang-kadang kalau bosnya atau pimpinannya sangat ambisius mungkin bisa menjadi masalah atau justru sangat lamban dalam membuat keputusan juga menjadi masalah. Tiga belas adanya inisiatif setiap pekerja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara kreatif. Kalau kita hambat kreativitas ini mungkin orang juga akan mengalami ketidakkuasan. Lalu adanya semangat corps bersama. Esprit de corps pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh maka kita harus punya kesamaan. itu yang penting supaya organisasi bisnis kita berjaya dengan baik. Sekarang kita lihat kegiatan dalam fungsi manajemen. Itu utamanya ada empat hal yaitu planning atau merencanakan jadi penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Kita mau pergi ke luar kota misalnya kita perlu merencanakan mau naik apa bekalnya apa yang harus dibawa kemudian berapa uang yang harus dibawa untuk supaya kita bisa mencapai dengan hasil terbaik. Jadi kita harus membuat perencanaan atau planning. Yang kedua adalah organizing yaitu bagaimana kita menentukan atau menyusun organisasi kita supaya aktivitasnya bisa dilakukan dengan baik. Jadi mengatur katakanlah saya mau keluar kota tadi siapa yang bagian bawa konsumsi siapa yang harus bagian bawa uangnya siapa yang bagian setir mobilnya misalnya itu kita harus merencanakan mengatur organisasinya seperti apa. Demikian juga dalam bisnis kita harus tahu siapa nanti yang bagian penjualannya siapa yang bagian megang administrasinya siapa yang megang misalnya bagian stoknya bagian pembeliannya lalu setelah semua kita atur kita organisasi kita harus melakukan actionnya melaksanakannya untuk itu disebut leading artinya memotivasi anggota organisasi ini agar planning dapat dijalankan jadi kita melaksanakannya dan mengaturnya dan memimpin supaya orang-orang yang telah kita organisasikan ini bisa berjalan dengan baik dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian dimana kita melakukan monitoring dan perbaikan atas aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai nah ini adalah sebuah siklus ada planning ada mengorganisasi ada memimpin atau melaksanakan kemudian juga melakukan controlling seringkali kita melawan bisnis tanpa perencanaan buruknya lagi tanpa adanya controlling tanpa adanya pengendalian mungkin ditambah lagi kepemimpinan yang kurang baik atau orang-orang tidak kita tempatkan dengan semestinya jadi fungsi manajemennya sangat kacau akibatnya apa ya mungkin akan terjadi masalah akan terjadi kegagalan nah apa saja yang bisa atau yang harus di manajemen atau di atur atau di kelola itu ada 5M yaitu men manusia orang-orang kemudian material barang-barang bisa kalau kita industri atau semacam kita mengolah mau bikin roti ada material bahan bakunya ada material juga misalnya bahan yang sudah jadi rotinya ada juga katakanlah barang-barang lain itu harus kita kelola dengan baik material ada mesin mesin adalah peralatan bisa katakanlah mesin giling mesin kalau misalnya usaha tebu atau usaha minuman es tebu ada mesinnya mesin gilingnya katakanlah saya buat roti ada mungkin oven itu adalah mesinnya kemudian saya katakanlah bikin digital printing ada mesin komputer ada mesin printernya dan lain sebagainya kalau di digital printing mungkin materialnya adalah kertas-kertas mungkin juga vinyl mungkin juga plastik dan sebagainya kemudian metode 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 ini adalah bagaimana proses kita berbisnis ini juga harus dikelola bagaimana cara kita menangani administrasinya itu adalah metodenya bagaimana kita melakukan pembelian bagaimana kita melakukan penjualan bagaimana kita melakukan katalah pengolah bahan ini prosesnya standart operating prosedurnya itu kita tetapkan melalui metode dan ini harus dikelola dan yang tak kalah pentingnya adalah money yaitu uang uang ini juga harus dikelola kadang-kadang kita kesalahannya adalah mencampurkan uang pribadi dengan uang bisnis atau uang usaha bagaimana bisa kacau balok lima hal ini harus kita perhatikan jadi pengolahan sumber daya dalam manajemen jadi sumber daya itu bisa berupa fisik alam bisa berupa sumber daya informasi informasi ini sangat penting merupakan sumber daya saya mendengar bahwa di tempat sana ada peluang ini nah ini adalah sumber daya informasi saya mengetahui informasi saya bisa komputer saya bisa software tertentu itu juga merupakan sumber daya keunggulan dibandingkan orang lain yang tidak paham makanya saran saya adalah tambahlah selalu informasi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia ini juga sangat penting sumber daya modal uang ini adalah sumber daya yang harus dikelola dimana dimana melalui fungsi manajemen tadi yaitu planning organizing leading dan controlling kita harus bisa memplanning membuat rencana hingga melakukan pengendalian dan tujuannya apa yaitu menghasilkan keuntungan melalui sebuah proses bisnis yang efektif dan efisien demikian tentang dasar-dasar manajemen saya Nur Agustinus semoga pelajaran ini bisa bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih